Bupati Ngawi, saat ini Bapak Bupati Bukertawa, Wakil Bupati Ngawi. Bupati Ngawi, Budi Sulistiono, bersama Wakil Bupati Ngawi, Oni Anwar, dan Ketua DPRD, Dwi Rianto Jatmiko, menggelar kegiatan sosialisasi penjagaan dan penanganan COVID-19 di pasar besar Ngawi. Selain sosialisasi, Bupati Ngawi yang kerap di sapa kanan ini juga membagikan ribuan masker kepada para pedagang serta pengunjung pasar. Tidak hanya pembagian masker, Ketua DPRD Ngawi juga mensosialisasikan terkait imbauan pemerintah pusat yang mewajibkan masyarakat untuk memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Penerapan kawasan wajib masker juga akan diperlakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi setelah adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tidak hanya di wilayah pasar, Bupati Ngawi bersama Forkopimda juga membagikan masker ke pengguna jalan di depan terminal Kertonegoro Ngawi. Ribuan masker disediakan bagi pengendara yang melintas. Bagi pengendara yang tak kedapatan memakai masker, akan diberhentikan untuk diberikan masker dan dipakai di tempat. Mulai pekan depan, pemerintah Kabupaten Ngawi memperlakukan kawasan wajib masker bagi masyarakat. Jika memasuki kawasan tersebut tanpa masker, akan diminta pulang dan dilarang keluar rumah. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, meski di wilayah Kabupaten Ngawi masih zero COVID-19. Kita membatasi kontak orang per orang tanpa masker. Sehingga wajib memakai masker ini di Kabupaten Ngawi kita terapkan betul. Sehingga kita pada hari ini di semua titik, kita bagi-bagi, kita sosialisasi masker. Sehingga besok harapan kita ketika mereka hadir di Kabupaten Ngawi, datang ke Kabupaten Ngawi dengan segala aktivitasnya sudah bermasker. Tidak hanya di wilayah dalam kota, pebagian masker oleh Pemkap Ngawi juga akan dilakukan hingga ke pasar tradisional di setiap kejamatan. Tidak hanya masker, pebagian tempat cuci tangan di setiap pasar tradisional terus dilakukan. Bupati Ngawi menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan cara rajin cuci tangan, jaga jarak, beraktivitas, kerja, dan beribadah di rumah. Dari Ngawi, Andi Ariwi Bowo melaporkan.